selamat menikmati semoga selalu diberi kesehatan diberi kelancaran dalam segala urusan pokoknya terpersemangat ya dan semoga kalian semua sukses selalu, amin hari ini hongkong diguyur hujan teman-teman tapi hujannya itu tidak yang begitu lebat ya jadi hujannya itu krimis gitu tapi enggak ada hentinya jadi krimis kecil-kecil gitu enggak ada hentinya terus banyak kabut jadi pandangan jauh itu tidak bisa terlihat ya seperti inilah dan hari ini aku berada di Wanjai rutinitas aku hari ini mau berlayar ke Simshacoy teman-teman wih bahasanya keren banget berlayar ya kalau bahasa gaulnya mau naik praul lah naik getek ya mau naik getek dari Wanjai ke Simshacoy dan ini adalah pembangunan yang belum 100% jadi jadi ini baru ya dulu itu tidak seperti ini andai hari ini tidak hujan saya akan mereview taman ini teman-teman jadi taman itu baru pasti sangat cantik dan menarik lain hari aja ya aku akan datang kesini lagi aku akan mereview taman itu yuk ikuti keseruan aku hari ini nah ini saya sudah berada di pelabuhan Wanjai yang berada di Hongkong jadi kalian itu kalau mau ke Simshacoy kalau dari Wanjai itu tidak harus naik bis kalian juga bisa naik perahu itu hanya beberapa menit saja hanya 5 menit sampai 10 menit beda kalau kalian itu naik bis ya teman-teman kalau naik bis kalian itu bisa kalian temukan dengan 1 jam atau 1 hampir 2 jam itu kalau macet ya dan kebetulan hari ini banyak banget orang tailok yang sedang loihang ke Hongkong atau dalam bahasanya aku orang tailok liburan ke Hongkong ya dan ini majikan aku kurang begitu suka kalau apa bareng sama orang tailok saya kurang paham ya tapi ya gimana lagi kita sudah sampai sini dan ini saya sudah berada di dalam pelabuhan teman-teman nah di dalam pelabuhan ini kita juga bisa menikmati keindahan yang berada di ujung sana itu sangat indah sekali hanya saja hari ini berkabut ya tapi is oke lah meskipun berkabut masih tetap terlihat keindahannya kok Hongkong itu oke dan ini teman-teman saya sudah berada di dalam perahu nya dan lihatlah ini semua yang ada di dalam perahu ini adalah orang tailok yang sedang liburan ke Hongkong lihatlah wow penuh sekali hari ini biasanya itu tidak sepenuh seperti ini teman-teman dan aku rasa yang naik berahu disini itu orang indonesianya hanya satu yaitu saya dan orang Hongkong hanya satu yaitu majikan saya semuanya itu dipenuhi dengan orang tailok dan semuanya itu rata-rata sudah umur ya sudah bapak-bapak ibu-ibu seperti itu yang namanya juga liburan ya teman-teman nah lihatlah mereka dan ini majikan saya itu sudah akak gerundel dia itu kurang suka tapi is oke lah aku enjoy aja aku bikin ini adalah vlog pertama aku dengan majikan saya yang gerundel ya teman-teman dan kalau kalian naik perahu kalian bisa menikmati keindahan nah lihatlah itu adalah gedung yang berada di wajah ya seperti ini jujur ya teman-teman hari ini aku takut banget naik gedek karena biasanya itu naik gedek itu tidak sebanyak ini orangnya biasanya itu 10-20 orang itu maksimal tapi hari ini ini seperti 100 lebih jadi ratusan orang yang disini jadi saya benar-benar takut kalau gedek ini tenggelam teman-teman terima kasih Oh ya, buat sahabatku yang baru menemukan channel ini Mohon dukungannya dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Dan jangan lupa, nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku Terima kasih Dan sekarang perahu saya sudah berada di pertengahan Antara Wancai dan juga Simsa Coy Saya berpikir positif saja ya teman-teman Semoga perahu gedek saya ini selamat sampai tujuan Karena saya memang benar-benar takut hari ini Dan jika majikan saya mau disedil bagaimana wajahnya hari ini Pasti kalian itu akan tertawa teman-teman Dia itu benar-benar boring banget Karena satu kapal itu memang dipenuhi dengan orang rai Jadi sayang banget ya hari ini Itu memang benar-benar kabutnya itu tebal banget Jadi jarak pandang yang jaraknya jauh itu tidak bisa terlihat Jadi tertutup oleh kabut Aduh Tapi ya gimana lagi Oke lah sekarang kita sudah sampai di pelabuhan Simsa Coy Dan Alhamdulillah Perahu kami sudah sampai di Simsa Coy dengan selamat Dan itu adalah perahu yang berwarna-warni tadi Juga bersandar di pelabuhan Simsa Coy Dan itu lebih parah lagi Dua lantai semuanya full ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita sudah mau turun ya Dan biarkan mereka turun terlebih dahulu Lebih baik aku turun yang paling terakhir saja Mungkin ini ya teman-teman rasanya mudik lebaran itu Jadi kita tercampur sama banyak orang Terus kita berdesak-desakan antri seperti itu Mungkin ini ya Suasana mudik lebaran Tapi ini di Hongkong ini bukan mudik ya teman-teman Tapi ini semua orang liburannya Jadi orang Cina yang datang ke Hongkong Jadi orang yang liburannya Dan lihatlah itu yang sudah di luar Sudah turun dari perahu Wow lihat banyak banget kan Oke lah Dan aku masih berada di bagian belakang Dan ini perahunya sambil bergoyang-goyang ya Walau Lihatlah itu bapaknya saja sambil bergoyang-goyang Bukan bergoyang-goyang ya Dan Wow Perahu Tahun pembuatan perahu ini Sudah begitu tua banget teman-teman Jadi Seumuran ibu aku aja masih tuaan Perahu ini loh Ibu aku kelahiran 63 Sedangkan Perahu ini tadi Kelahiran 58 ya Ntar Kita lihat dulu Berapa Pembuatan perahu Wah 58 teman-teman 1958 Wah begitu tua kan Sekarang semuanya sudah berjalan menuju Keluar Yaitu keluar dari pelabuhan ya Ini teman-teman ya Nah lihatlah Semuanya itu dengan happy Dengan senangnya ya Mereka tuh jalan-jalan ke Hongkong Oke sahabat subscriberku semua Sampai disini dulu ya Video aku hari ini Terima kasih Sudah menonton video aku sampai akhir Dan jangan lupa Like, share, dan komen Dan jangan lewatkan video-video yang lainnya Saya akhiri video saya Sampai disini Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax